Intro Bertemu kembali dengan kami dari Ini Budi Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat Seperti pada persamaan kuadrat berarti bentuk umumnya Yaitu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C Nah tanda pertidaksamaan berarti ini bisa menggunakan tanda lebih besar dari 0 Bisa juga menggunakan tanda lebih kecil, bisa juga lebih besar atau sama dengan Atau juga lebih kecil atau sama dengan, itu bentuk umumnya Lalu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Umumnya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu kita gunakan dulu persamaan kuadrat Saya punya contoh soal yaitu E kuadrat min 12 E ditambah 35 Ini lebih besar sama dengan 0 Nah tadi caranya pertama ini kita ganti dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat Berarti E kuadrat min 12 E plus 35 sama dengan 0 Yang paling gampang ini difaktorkan ya Berarti pemfaktorannya kan bisa berapa ini? 1 dengan 35 kemudian yang paling ini 5 dengan 7 ya 5 dengan 7 Berarti kalau disini min ini dua-duanya harus min Min 5 dengan min 7 min 12 berarti ya memang sudah ini Berarti ini X min 5 dikali X min 7 ini sama dengan 0 Berarti ini X min 5 sama dengan 0 berarti X1 nya adalah 5 Dan ini X min 7 sama dengan 0 berarti X2 nya adalah 7 Lalu kalau sudah ini kita buat garis bilangan Ini berarti 5 kemudian ini 7 Nah ini baru kita kembalikan disini Berarti X min 5 dikali X min 7 Kita kembalikan ke asalnya berarti lebih besar sama dengan 0 Karena lebih besar berarti yang dipakai itu lebih besar dari 0 Berarti yang dipakai adalah tanda yang positif Kalau kita lihat garis bilangan Ini ada 3 daerah berarti di sebelah kirinya 5 Kemudian di antara 5 dengan 7 Dan di antara dan lebih besar dari 7 Lalu bagi daerah mana yang memenuhi pertidak samaan ini Nah caranya yang paling gampang Kita lihat disini X nya itu tandanya positif Yang disini juga positif Karena ini bentuknya perkalian berarti positif dikali positif Hasilnya positif Nah ini kita mulai dari sebelah kanan Berarti ini daerah yang ke 3 Kalau dari kiri ini tandanya positif Begitu ketemu tanda ini Tanda kalau saya katakan boleh bilang ini pagar Karena pagarnya ini 1 atau ganjil Maka begitu melewati pagar ini langsung berubah Jadi negatif Kemudian ini ada pagar lagi di tanda 5 Dan pagarnya juga 1 atau ganjil Maka ini berubah lagi menjadi positif Lalu daerah mana yang kita ambil Karena tadi lebih besar atau sama dengan 0 Berarti daerahnya positif yang diambil Maka ini kita tandain Ini juga kita tandain Nah ini positifnya berarti ke kanan Yang ini positifnya ke kiri Lalu kita lihat disini ada tanda sama dengan Berarti daerah namanya titik-titik ininya Harus diisi penuh Atau interval penuh Maka inilah himpunan penyelesaiannya Berarti x lebih kecil sama dengan 5 Atau x lebih besar sama dengan 7 Demikianlah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat E kuadrat min 12 x plus 35 lebih besar atau sama dengan 0 Ini perbedaannya dengan persamaan kuadrat Kalau persamaan kuadrat hanya di angka-angka ini saja Tapi kalau pertidaksamaan ini ada daerahnya Berarti daerah yang memenuhi ini Seperti itu Saya kasih contoh lain lagi Yaitu apabila ada 3 e kuadrat Kemudian min 5 e Lebih kecil dari 28 Nah kalau ada bentuk yang begitu Kita jadikan satu dulu Berarti 28-nya dipindah ke ruas kiri Sehingga menjadi min 28 Lebih kecil dari 0 Seperti tadi Ini kita ubah jadi bentuknya persamaan Jadi ini 3 e kuadrat Min 5 e Min 28 sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan Karena 3 e kuadrat Berarti yang satu ini 3 e Yang satu e Kemudian yang 28 Berarti kita faktorkan jadi 7 dan 4 7 dan 4 Kalau kita buat disini 7 Disini 4 Ini salah satunya berarti Kalau disini min Yang satu harus plus Yang satu harus min Kalau kita buat yang disini plus Misalkan Berarti 3 dikali min 7 Min 21 Kemudian ditambah 4 Berarti tidak cocok Kita ubah Kalau yang disini 4 Yang disini 7 Berarti 3 kali min 4 Min 12 Min 12 ditambah 7 Min 5 Cocok ya Berarti 3 e plus 7 Sama dengan 0 Ini 3 e nya Sama dengan min 7 Berarti e nya adalah Min 7 per 3 Dan yang x min 4 Sama dengan 0 Berarti ini x nya Sama dengan 4 Dengan cara yang sama Ini kita buat Berarti ini min 7 per 3 Yang disini Jadi 4 Kemudian Seperti tadi ya Ini terbagi jadi 3 wilayah Kita lihat disini Variable x nya positif Ini juga positif Positif kali positif Positif Mulainya dari kanan Positif Ini negatif Positif Kemudian yang mana Yang mau dipakai Kita lihat Tandanya lebih kecil Berarti yang dipakai Adalah tanda negatif Nah berarti tanda negatif Itu disini Maka himpunan penyelesaiannya Itu diantara Min 7 per 3 Dengan 4 Dan kita lihat Tanda disini Tidak ada sama dengan Sehingga Ini Dalam interval yang kosong Jadi himpunan penyelesaiannya Itu adalah X lebih besar dari Min 7 per 3 Dan X Lebih besar dari Lebih kecil dari 4 Jadi Atau dengan kata lain X itu Ada diantara Min 7 per 3 Dan 4 Demikian Penyelesaian dari Pertidaksamaan kuadrat Semoga bisa Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!